yo yo welcome back to my channel kita bertemu lagi tentunya di sini dengan saya ah saya kali ini gue bakal konten lagi seperti biasa spot farming yang lagi ngetrend ngetrendnya sekarang ya guys ya entah video yang mana kalian temukan di luar jadi yang itu kalian tonton ya ada tiga yang yang bakal gue upload hari ini oke yang pertama itu ada di gua harus ke dunia toram ya syarat untuk kues ini wajib banget itu kalian harus sudah selesai quest utamanya tentu saja kalau kalian mau ngerun magiston kalian harus yang namanya quest utama selesai gua nggak tahu sampai mana ya wajibnya ini yapan itu bulu pebaca lagi itu ya nanti aja kita pakai charteng udah kita sudah sampai di kota naga kita menuju ke kerongkongan Oke kerongkongan manusia naga di sini kita akan berjalan menuju ke kerongkongan manusia naga dan disini bakal ada spot farming setelah setelah kerongkongan ya di sini bakal banyak banget yang farming guys rata-rata si ada yang farming pasti juga ada yang ngebot ya pasti itu nggak mungkin tidak ya guys ya ya semoga nggak ada sih ya bosnya tebel soalnya disini jadi ngebotnya pasti lama ya udah nah disini di gordel ya guys ya kalian bisa lihat disini udah rame banget ini yang farming disini ya jadi kalian tinggal LFB DPS LFB tank sudah di-invite tapi gue lebih saranin kalian kesini bawa party sendiri kalau kalian tonton live gua ya yang tadi itu jadi mending ajak serikat aja kalau punya temen ya udah cari temen lah bukan alasan kalian main game nggak ada temen gitu ya nggak usah cari-cari alasan game orang main game bisa hanya untuk cari temen ya guys ya untuk menghibur diri gitu ya oke nah disini yang bakal kita cari disitu adalah cangkang gordel bukan cakar ya cangkang kalau cakar bisa juga dipakai tapi gue fokus ke cangkang gordel ini ya guys ya Nah kalian lihat disini drop rate naik harus memecah bagian kalian tidak perlu memecahkan bagian kecuali kalian mau mencari bahan-bahan yang lain Oh santanya kalian mau mencari bahan-bahan yang lain kalian perlu untuk memecahkan bagian tapi jika kalian hanya mencari cangkangnya saja dan ini gampang banget dropnya kalian tidak perlu hanya main fast kill saja guys jadi kalau misalnya kalian kesulitan main di kesulitan normal so ya well gampang ya jadi kalian bisa FK tapi menurut gua ya gitu kalau main di normal itu agak-agak susah gitu dropnya tapi ya gampang tetap gampang dropnya cuman agak-agak kurang seenak di tingkat atau di tingkat kesulitan hard gitu di hard enak progress apalagi nightmare gitu ya kalau kalian bisa tembus ulti silahkan yes main di ulti lebih enak lagi lebih gampang dropnya itu pun kalau fk ya ya nggak fk juga pasti drop gitu cuman ya 10 menit satu kan ya jelek juga ya guys ya Oke belum tergantung nanti update-nya gimana ya Apakah ada senjata baru yang lebih tebal dan lebih enak itu dipakai ya jadi kalau gua sih mainnya di normal aja ya tapi mungkin yang player yang OP gitu yang sudah rapi partinya tanknya gitu mungkin main di hard ya jatuh di nightmare ya tergantung rapi partinya ya guys ya nih kurumi udah disini dia nih joget-joget itu tuh ya sudah mulai deh sepertinya kalau nggak kontennya cari bahannya sesak gitu ya dia langsung run biasanya sesak gitu guys kontennya dia beda ya kalau gua kan kontennya spot farming Oke untuk lokasi ya dari kota naga kesini kesini gue saranin West sudah selesai gitu aja terus kalau ekip belum memadai jangan maksa dulu ya kalian beli aja dulu nggak punya spina Bang ya udah farming aja dulu level kecil gitu pasti banyak ada banyak spot ya guys ya nggak usah panik dengan spina ya guys ya terus sungguh untuk harga gimana bak kalau perbandingannya dengan flam dengan yang lain untuk gordel sendiri lumayan ya guys ya eh tipu gua ngetik guys ngomong pun juga gua kadang-kadang tipu ya istilah salah 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 oke sesta ya lebih murah ya sestatnya masih mahal sih ya Enggak geng gua bilang selesor 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 Hai dianjlokin sih disini dianjlokin ya guys ya Hai jangkang gordelnya disini dianjlokin karena dianjlokin dianjlokin jadi gue disini bakal borong ini dianjlokin jujur aja dianjlokin ini guys di sini dianjlokin dari sini dianjlokin ya mungkin kemarin-kemarin ada yang farming gitu dua atau gimana terus dia masih nyimpen cangkangnya kemungkinan terus karena dia pengen spina cepet dia jualnya banyak gitu aja udah nih ini ini yang paling anjlok ya sih gordel ya padahal kalau logika farming gua harusnya gordel lebih mahal woi Kenapa Hai seharusnya lebih mahal ya seharusnya ya perlukah gublis tak gitu sestak gitu nggak usah deh ya nggak usah nggak usah nggak usah nanti juga makin turun harganya karena banyak yang farming guys banyak yang farming tapi ya enggak turun-turun banget lah nggak mungkin semua orang farming ya guys ya itu gordel ini gue gue sampai kehilangan kata ya anjloknya nggak ngotak gitu guys kalau kalian bandingin sama flam sama ini flam sama apa lagi satu namanya gue lupa ya Hai lemna cangkang naga apinya mahalan cangkang naga api ya bentar lupa tipu gua keras ini tanganku basah ya Hai cangkang Hai naga api mana dia nih tuh kasih mahalan cangkang naga api uff minggu ya udahlah terus lagi satu itu bahannya ada mana dia lagi satu itu ini lagi satu mana sih ah nih tetap copot tetap copot yang murah karena ini dia guys seharusnya sih lebih murah ya Hai karena kemarin itu gara-gara di ada spot farming disana Okan lebih murah Hai dah sip ya kalian bisa cek begininya di konten yang gua pisah ini kontennya kalian cek konten yang lain bikin juga untuk alam di penamanya spot farming nya Hai udah untuk fungsinya kalian DL seharus seperti biasa itu magiston ya guys ya untuk magiston sendiri itu eventnya am 2 tahun sekali setahun sekali ya biasanya sih setahun sekali ya guys ya ini event yang paling ditunggu-tunggu karena ada beberapa event limited yang akan dicari ya seperti protokolarity rose luksen dan senjata raja singa gitu raja base dan sebagainya ya disini magiston road ke-7 disini gua masih Armor terbarunya lah Armor dutri apa gitu namanya gua nggak tahu ya guys ya itu banyak yang lumayan cari ya lumayan keren juga sih hai oke Hai udah kurang lebih itu yang bisa gua kasih ketau ke kalian yang mau tanya-tanya bisa tanya-tanya di kolom komentar kalau seandainya pertanyaannya berbobot gue jawab kalau nggak berbobot gue jawab seperlunya aja ya guys ya oke eh udah sih itu aja ya gua nggak jualan jualan juga itu ya udah gue gue pakai sendiri nggak gue jual ya eh teknik jualannya juga gampang banget kalian disini bisa jual set per set itu kalian cari tiga-tiganya dulu eh disini contohnya nih ada yang jual siapa nih hentai me itu set R7 100k CH1 have 167 dari tadi dia nggak laku-laku itu kasihan dong set R3 boleh kalian jual kayak gini sel R6 99 set 5 M langsung dijual satu set gitu bisa kalian nyari satu set satu stak satu stak gitu tergantung teknik jualan kalian atau mau taruh di papan juga boleh itu terserah kalian ya guys ya gua sih enggak ini ya sampai ada yang dapet ekstel loh ya kurang lebih itu terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di video selanjutnya ya guys ya bye-bye